Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sisa sekalian kita berjumpa lagi dalam sesi video pembelajaran ini Pada kesempatan ini kita akan belajar Perkarya dan Keusahaan Siswa sekalian yang saya cinta dan saya banggakan Sebentar kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang 7 tips mengatasi bursa dalam belajar efektif dalam pandemi COVID-19 ini Semoga dengan suasana seperti ini Siswa sekalian masih tetap bersemangat dalam mengikuti program belajar dari rumah Baik belajar Mata pelajaran perakarya dan keusahaan maupun mata pelajaran yang lain Video ini nanti siswa sekalian akan Setelah melihat video pembelajaran ini Saya minta siswa sekalian untuk mencatat video tips itu Untuk mengatasi bursa dalam belajar efektif Demikian siswa sekalian Saya ucapkan selamat belajar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim Kalau orang bosan Alaman internetnya Ya udah lah Jadi kalau menurut aku sendiri Kenapa kita bisa bosan itu karena Kita melakukan hal yang sama Secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang gitu Dan mungkin berhari-hari Jadi misalnya hari ini Ini buku belajar 3 jam terus menerus gitu Terus menerus Terus besokannya belajar lagi 3 jam terus menerus di tempat yang sama Dan di buku yang sama juga Dan lama-lama bosen Lama-lama jenuh gitu ya Itu menurut aku Nah jadi setelah tahu alasannya Atau mengapa kita bisa bosan Kita bisa mikir solusinya terhadap itu Dan kali ini aku mau kasih tipsnya Versi aku Oke tips pertama dari aku adalah Belajar dengan metode 50-10 Apa itu? Jadi pas aku datang ke Jepang Itu adalah metode yang dipakai di sekolah Jadi Belajar itu Dalam 1 jam Adalah 50 menit belajar Fokus Belajar Dan 10 menit istirahat Nah istirahat itu Bisa ngomong Bisa tidur Bisa main hp Jadi selama 50 menit fokus itu Kita bener-bener masuk gitu ya Bener-bener Belajar gitu Terus 10 menit istirahat itu Kayak kita refresh gitu Jadi bener-bener refresh Dan berikutnya Belajar lagi Pas belajar lagi itu Karena kita refresh 10 menit itu Nggak cuma otak kita yang relax Tapi mood kita juga jadi enak Moodnya nggak bosen gitu Dan ini bagus untuk kalian Kenapa? Karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun Nggak ada yang masuk ke otak kalian Sama aja bohong Jadi mending 50 menit Habis itu istirahat 10 menit Terus belajar lagi 50 menit Terus 10 menit istirahat lagi 50 menit 10 menit istirahat lagi Itu bisa sampai 3 kali 4 kali Itu terserah kalian Oke tips yang kedua adalah Kalau sebelum belajar Pastikan buat target belajar Jadi target belajar itu Bukan berupa Berapa menit belajarnya Tapi berapa soal yang aku mau kerjakan Atau berapa jauh aku mau belajar gitu Kalau aku misalnya nih ya Nih aku lihat dulu buku-bukunya Terus misalnya nih latihan soal ya Kayak aku Pengen kerjain soal gitu Terus Ini ada 30 soal Jadi aku mikir Oke 30 soal aku harus kerjain Jadi Targetnya adalah 30 soal Nah nggak tahu berapa menit belajarnya Nah Kalau targetnya 30 soal Itu bisa mengurangi Tingkat kemalasan Dan juga Mengurangi tingkat kebosanan Kenapa? Pas kalian sudah menjadi 10 Kalian mikir Aduh tinggal 20 lagi nih Tinggal 20 lagi Jadi kalian Apa namanya Masih terus semangat gitu ya Nah Kalau misalnya kalian Target itu Jangka waktu belajar Itu menurutku agak susah Kenapa? Misalnya Aku harus belajar 3 jam gitu Terus kalian sudah belajar 1 jam Kalian mikirnya Aduh masih 2 jam lagi ya gitu Kalau misalnya Ngede soal itu lebih Apa ya? Buat aku masih lebih enak gitu loh Jadi kayak Aduh tinggal 20 soal lagi nih gitu misalnya Nah Pas kalian buat target Pastikan kalau target itu Adalah hal yang Bener-bener kalian mau capai Dan juga target itu bisa kalian capai Nah Kalau kalian buat target Terus kalian Belajar Dan kalian memenuhi target itu Pasti ada perasaan seneng dong Kayak bangga dengan diri sendiri Karena Kalian bisa mencapai target yang Kalian Buat untuk diri sendiri gitu kan Setelah kalian mencapai target itu Rasanya kalian tuh Apa ya Punya semangat lagi Untuk belajar lagi gitu Besokannya atau Setelah itu juga bisa Jadi kayak Misalnya aku nih Buat 30 soal ya 30 soal Terus udah bisa nih 30 soal Dan Jamannya masih ada Jadi aku kayak Lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu loh Tips ketiga adalah Setelah kalian buat target Kalian bisa kasih reward Atau punishment Buat diri kalian Kalau kalian Mencapai atau nggak mencapai target tersebut Jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut Kalian misalnya bilang Oke aku boleh main game 1 jam Misalnya Kalau kalian mencapai Tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut Kalian kasih punishment itu sendiri Aku nggak boleh main hari ini Gitu misalnya ya Jadi Bener-bener target itu Menjadi motivasi kalian Dan juga membuat kalian Bisa menang Atau bisa melawan rasa bosan itu Karena sejatinya Semua orang itu mau menang Semua orang itu mau mencapai target Yang telah mereka buat Jadi Pasti kalian termotivasi gitu Dan kalian nggak akan merasa bosan Oke tips keempat adalah Jangan belajar Dari satu sumber aja Jadi misalnya Sumber itu yang aku maksud itu Adalah media gitu ya Jadi misalnya buku doang nih Nah Kalau aku belajar dari buku doang Bosen nih Apalagi bukunya sama terus Kalian bisa Beli buku baru Atau cari buku baru Yang lain Mungkin Dengan style yang berbeda Jadi kita nggak bosen Itu pertama Atau nggak Kalian ganti medianya Bukan buku lagi Tapi misalnya Kalian belajar dari HP Nah Belajar dari HP kayak gimana Misalnya nih Ada OA Q&A Ya Jadi kayaknya dia kasih soal-soal gitu Nah Kalian bisa belajar dari situ Kalian kerjain soal Kalian bisa Diskusi sama temen-temen kalian Gitu misalnya Terus Yang lain misalnya Kalian belajar dari YouTube Kalau aku sendiri aku suka belajar dari YouTube gitu ya Jadi aku search materinya dari YouTube Terus aku Belajar dari Belajar dari Belajar dari situ Nah Dengan mengganti media yang baru Kalian akan belajar lebih menyenangkan Dan juga nggak bosen Karena Kalau kalian mikir Aduh harus dari buku lagi Dari buku lagi Gitu Itu akan membosankan Dan kalian nggak akan Niat belajar Tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube Belajar dari Facebook juga Atau belajar dari Line Dari Q&A itu Ya Kalian bisa lebih mantap kan Nah Tips kelima Selain menemukan media belajar baru Adalah Kalian harus menemukan Suasana belajar yang baru Misalnya Kalian bosen nih Belajar di dalam ruangan Atau belajar di dalam rumah Kalau aku dulu Ya pas belajar itu Aku sering Apa Bawa bukuku Ke Mall Jadi kalau sama papa mama Kakak gitu Lagi ke mall Jalan-jalan Aku bawa bukuku Aku bawa buku Terus aku belajar di mobil gitu Belajar di mobil Terus pas di mallnya Kayak sudah jalan-jalan gitu Misalnya mama lagi Belanja Atau papa lagi Pergi kemana gitu Aku ke cafe gitu Jadi aku ke cafe Aku belajar gitu Jadi Apa ya Suasannya beda Mood kita juga jadi beda gitu Dan Belajarannya jadi lebih enak gitu Jadi kayak terasa apa ya Terasa Terasa gak belajar gitu loh Sudah Bener-bener suasannya baru Jadi Bener-bener Gak bosen sama sekali gitu Yang berikutnya Tips ke enam adalah Cari komunitas belajar Nah Kalo kita belajar sendirian doang Kadang-kadang kita bosen ya Cuma kayak Soal Gak bisa ngomong Gak bisa denger orang lain ngomong gitu ya Jadi kayak Apa ya Kayak bosen gitu kan Nah dengan kalian ikut Komunitas belajar Gak harus class ya Jadi kayak misalnya Kalian belajar sama temen-temen kalian bareng-bareng gitu ya Misalnya lebih Senang dalam belajar Tapi Ingat Kalo kalian belajar sama temen kalian Kalian Harus fokus belajar juga Maksudnya Jangan Jadi fokus ngomong sama temen gitu Nah Biasanya kalo aku juga Disini Aku cari komunitas belajar Dan itu membuat aku termotivasi Kenapa? Karena pas aku belajar nih ya Belajar Terus kayak Apa Kayak temenku itu Masih belajar Aku pikir berhenti Itu rasanya Gak enak gitu Kayak Dia masih belajar Kok aku udah berhenti ya Gak enak Jadi aku Terus lanjutin gitu Jadi Bener-bener Belum belajar itu Bisa memotivasi kalian Dan juga bisa Membuat kalian gak bosen dalam belajar Tips ketujuh Tips terakhir Yang gak kalah penting dari semuanya Adalah Berdoa sebelum belajar Kenapa? Karena Dengan kita berdoa sebelum belajar Kita memohon pada Tuhan Supaya kita bisa Belajar dengan baik Belajar supaya gak bosen Dan Belajar dengan efektif Oke Jadi sekian tips dari aku Kalo kalian punya tips versi kalian Kalian bisa komen di bawah Siapa tau Itu berguna buat Orang yang nonton video ini Dan membaca komen kalian Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye